Inilah satu unit rumah yang tertimpa pohon durian pada Jumat dini hari tadi. Selain atap jebol, beberapa bagian juga porak-poranda karena kejadian ini. Kerusakan rumah ini diperkirakan mencapai 80%. Sesaat kejadian, warga dengan sigap memberikan bantuan dan mengungsi ke rumah warga terdekat. Kepala BPB Delinga, Oktanius Wiersal mengatakan bahwa tubangnya pohon durian ini merupakan dampak dari cuaca buruk yang terjadi di Lengga pada Jumat dini hari. Dari kronologis yang disampaikan kepada BPB D, saat kejadian penghuni rumah tertidur pulas. Beruntung tidak mengalami luka-luka. Sementara itu, penghuni hingga barang berharga dievakuasi ke tetangga terdekat. Kondisi rumah yang tertimpa pohon itu cukup berat. Dan seluruh penghuni dan perlengkapan yang didalamnya sudah dievakuasi pada saat itu juga. Ada korban? Untuk korban tidak ada, ya cuman korban material berupa atap, plafon, rumah. Dan itu, insyaallah akan segera kita beri bantuan. Jadi saat kejadian itu jam 3.30 pagi, ya sebagaimana dengan informasi dari BMKG, itu mulai jam 2 malam itu angin kuat, angin kuat dan risai hujan. Nah, pas jam, lebih kurang jam 3.30, pohon durian yang berada di samping. Selama beberapa hari ke depan, seluruh kebutuhan makan dan minum keluarga ini akan ditanggung oleh pemerintah setempat. Demikian juga rumah yang rusak berat ini juga akan diperbaiki oleh Pemkap Lingga. Nurhada Sulaiman melaporkan dari Lingga. Terima kasih telah menonton!